Artinya makna yang disampaikan bahwa Abah ini bisa berkomunikasi dengan semut Maknanya adalah bagaimana supaya kita ini masyarakat untuk bisa bergotong royong layaknya apa yang dilakukan di semut begitu Sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One Sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One Sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak bakal ada TV One katanya Ini jawaban apalagi kayak begini nih Aduh, aneh-aneh aja nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Pihak TV One nampaknya sangat serius mendalami persoalan Mama Gufron Dan mungkin teman-teman pun sudah mengetahui bahwa Mama Gufron ini sudah didatangi oleh tim telusur dari pihak TV One Yang mana tim telusur ini sudah mendatangi pondok pesantren unik Nusantara Dengan tujuan ingin langsung mewawancarai Atau meminta klarifikasi kepada Mama Gufron Atas ceramah-ceramahnya yang selama ini sudah kontroversial Namun teman-teman, sebelum saya mereaksi wawancara Mama Gufron Yang diwawancarai langsung oleh tim telusur dari TV One Terlebih dahulu saya akan mereaksi permintaan maaf dari Mama Gufron Langsung saja kita simak bersama-sama videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Salam rahayu Salam rahayu Salam budaya Salam budaya Salam lintas agama Salam lintas agama Salam Indonesia Salam Indonesia Salam Nusantara Salam Nusantara Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Merah Putih Salam Merah Putih Salam NKRI Salam NKRI Banyak juga salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas viralnya Premi video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Mama Gufron meminta maaf Atas viralnya Premi video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Katanya Jadi Mama Gufron ini meminta maaf Karena video-videonya sudah dipreming Bukan meminta maaf atas kesalahannya Atas penyampaiannya Atas ceramahnya yang kontroversial Kalau caranya begini ini bukan minta maaf Karena kalau memang benar orang itu mau meminta maaf Sungguh-sungguh ingin meminta maaf Dia terlebih dahulu harus mengakui kesalahannya Tetapi yang disampaikan oleh Mama Gufron seperti ini Meminta maaf atas viralnya Premi video Pondok Pesantren Unik Nusantara Jadi Mama Gufron ini tidak merasa bersalah Atas kontroversial yang telah ia timbulkan Yang telah ia sebarkan Jadi kalau begini ceritanya Ini meminta maaf sambil melakukan pembelaan diri Oke kita lanjutkan Dari Sabang sampai Merauke Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan dijelaskan oleh Ustadz Bad Amrullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Ternyata muridnya pun sama Saya atas nama Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Muhammad Abdul Gufron Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial Meminta maaf Memohon maaf sebesar-besarnya Atas beredarnya Premingan video yang tersebar luas di sosial media Jadi masih tetap sama Antara Mama Gufron dengan Gus Ubad ini masih sama Mereka tetap beranggapan Bahwa video-video yang sudah beredar luas di sosial media ini Adalah video yang sudah diframing Jadi ini minta maafnya Karena terpaksa Ya karena sudah terdesak Sudah terpojok juga mungkin ya Merasa takut juga Jadi akhirnya seperti ini Meminta maaf Tapi tidak mengakui kesalahannya Oke kita lanjutkan Yang jelas Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlu sunnah wal jamaah Ash'ariyah maturidiyah Dan menjelaskan Oke Gus Ubad Walaupun mengaku akidahnya Ash'ariyah maturidiyah Ya kalau memang itu sudah menyimpang Mengajarkan ajaran yang jauh daripada syariat agama Islam Terus menimbulkan kontroversi Ya minta maaf aja yang sebenar-benarnya gitu Minta maaf yang sesungguh-sungguhnya Saya sendiri yang berakidah Ash'ariyah maturidiyah Tidak menutup kemungkinan Ada oknum-oknum di luar sana Yang mereka pun menyimpang Daripada akidah Ash'ariyah maturidiyah Jadi sah-sah saja orang mengakunya akidah Ash'ariyah maturidiyah Tetapi prakteknya Sesat menyesatkan Terus menyimpang Karena terkadang oknum-oknum yang seperti ini Yang melakukan penyimpangan Kesesatan Melakukan kontroversi Yang mereka pun sebenarnya berlindung Di balik kebenaran Jadi nanti setelah mereka ketahuan kedok aslinya Ya mereka mengaku Oh saya akidahnya ini Maturidiyah Ash'ariyah Kenapa kok disesatkan Nah dalam kasus seperti ini Ini sudah tidak asing lagi Gus Ubad Jadi kalau menurut saya Kalau mau minta maaf Ya minta maaf yang sebenar-benarnya Gak usah membawa akidah Ash'ariyah maturidiyah gitu Oke kita lanjutkan Mencintai Pancasila NKRI harga mati Oke teman-teman Oke teman-teman itulah video permohonan maaf Mama Gufron Kalau saya sih tidak menganggap itu sebagai video permohonan maaf Karena isi yang disampaikan oleh Mama Gufron dan Gus Ubad Itu adalah pembelaan diri Bukanlah permohonan maaf Silahkan teman-teman bisa menilai sendiri Bisa berkomentar di bawah ini Bagaimana tanggapan teman-teman Apakah seperti itu cara meminta maaf yang baik dan benar Silahkan bisa berkomentar di bawah ini Oke teman-teman kita lanjut ke video berikutnya Yang akan kita reaksi Yaitu video wawancara Mama Gufron Yang diwawancarai oleh tim telusur dari pihak TV One Jadi Mama Gufron ini merasa bangga, bahagia, merasa senang Karena video-videonya sudah viral Dari Sabang sampai Merauke katanya Kita simak videonya Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Kami lalu mencoba menemui pengasuh pondok pesanren unik Nusantara Mama Gufron Secara khusus kepada kami Mama Gufron menanggapi berita viral yang terjadi pada dirinya Saya merasa bahagia Bahagia Aduh merasa bahagia Karena rame nya saya Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Aduh Sangat dasar Karena kita ini harus menjaga Pancasila Merah Putih NKRI Sesuai dengan ponok pesan tren unik Nusantara Pancasila Yang ada Asal usuhnya di Surabaya Ampel Dental Jadi saya ini Menyelamatkan negara Menyelamatkan negara Menyelamatkan negara Menyelamatkan Berah Putih NKRI Sang penyelamat Sang penyelamat Sang penyelamat Sampai saya mendapatkan piagam Yaitu dari BPP Mendapatkan piagam Gak sembrono Gak sembrono Gak sembrono Dan saya juga mendapatkan penghargaan Dari Panglima Sama Kapori Dan kita ini Dapat penghargaan Dari narkotika Jadi Gak segampang itu Menyesatkan Jadi saya Disangka Apapun Saya silahkan Tetapi Notnya Indonesia Tetap harus berpancasila Merah Putih NKRI Karena apa BPP harus tanggung jawab Oke teman-teman Jadi BPP ini Sudah mengklarifikasi Bahwa Icon Pancasila Yang dimiliki oleh Mama Gufron ini Tidak terdaftar Di BPIP Sudah dikasih Penghargaan Dari BPIP Masa sesat Berarti Pancasila Sesat Aduh Pancasila sesat BPIP sesat Pemerintah sesat Karena saya Didapatkan Penghargaan Icon Pancasila Yaitu Betul-betul Harus bisa menjalankan Sesuai dengan Pancasila Merah Putih NKRI Oke kita percepat Langsung kita ke Wawancara Terkait ceramah-ceramahnya Yang kontroversi Bagaimana coba Jawaban Mama Gufron ini Lalu Bagaimana tanggapan Mama Gufron Tentang ceramah dirinya Yang telah viral Oke kita dengarkan Bagaimana tanggapannya Berkaitan dengan Kontroversi Yang tadi Abah sebutkan Ini kan pernyataan Yang kemarin Ketika ceramah ya Kepada jamaah Ini kan banyak Menuai kontroversi Ini bagaimana Di penjelasannya Atau tanggapannya Bah Kalau kita Pengen ngebentuk Gotong Royong Lihat ngaji semut Aduh Pengen ngebentuk Gotong Royong Lihat ngaji semut Katanya Aduh Ini jawaban Model apa Kayak begini Saya yakin itu Reporternya pusing itu Aduh Semut itu Punya rasa Gotong Royong Karena bertasmah Kepada Allah Sekarang Lari lagi Kepada bahasa Makoli Kenapa bisa Menyelamatkan Corona Semua daring Saya nangis Saya keliling Itu bertahun-tahun Keliling Indonesia Sampai ngutang Saya beras Dibagikan Kepada rakyat Jangan capai Memojokkan Pemerintah Dan ulama Harus terjun Kelapangan Artinya makna yang disampaikan Bahwa Abah ini Bisa berkomunikasi Dengan semut Maknanya adalah Bagaimana supaya Kita ini masyarakat Untuk bisa bergotong Royong Layaknya apa yang dilakukan Desebut Sekarang TV One Kalau enggak ngaji semut Enggak ada TV One Sekarang TV One Kalau enggak ngaji semut Enggak ada TV One Sekarang TV One Kalau enggak ngaji semut Enggak bakal ada TV One Katanya Ini jawaban Apa lagi Kayak begini Aduh Aneh-aneh aja Tarik nafas Dalam-dalam Membuskan Seluas-luasnya Aduh Musingkan Jadi ternyata Kalau enggak ngaji semut Itu enggak bakal ada TV One Memang Memang aneh-aneh aja Ini Gufron Oke Kita lanjut Ke wawancara berikutnya Ini coba Ini ternyata Jadi landasan dalilnya Ternyata Mama Gufron ini Mengaku bisa berdialog Dengan malaikat Dengan berdalil Atau Menganalogikan Seseorang yang Sedang melakukan Solat Nah jadi Kalau seseorang itu Sedang melakukan Solat Itu sedang berdialog Dengan siapa Itu sedang berbincang-bincang Dengan siapa Katanya Jadi Mama Gufron ini Berdalil bisa berbicara Berdialog dengan Malaikat ini Menyamakan dengan Seseorang yang Sedang melakukan Solat Karena orang yang Sedang melakukan Solat Itu sedang berdialog Atau berbincang-bincang Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Jawabannya Dan seperti itu Dalilnya Untuk pertanyaan ini Mama Gufron Sangat luar biasa Menjawabnya ya Walaupun Ya ini Sangat tidak tepat Sebenarnya Karena tidak ada Dasarnya Orang biasa itu Bisa berdialog Bisa berbincang-bincang Dengan malaikat Kalau solat Seseorang sedang Melaksanakan solat Itu disebut Sedang menghadap Allah Disebut sedang Berdialog dengan Allah Itu sebenarnya Pemaknaannya Lebih kepada hakikat Ya sebagaimana Dijelaskan juga Di dalam Rukun Ihsan Nah jadi silahkan Bagi teman-teman Bisa dicek Di dalam Rukun Ihsan Oke kita lanjutkan Lagi videonya Kali ini Pertanyaannya terkait Mama Gufron Mendapatkan Stempel dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kali ini Yang menjawab Yaitu Gus Ubad Gus Ubad Yang membantu Menjawab Mama Gufron Karena Kalau Mama Gufron Yang menjawab Itu pasti Ngawur lagi Kita simak Sementara itu Soal Mama Gufron Yang telah mendapatkan Stempel dari Allah Pihak Pompas pun Menyesalkan Potongan video tersebut Dan video Yang dipotong Saya ini Sudah dapat Tanda tangan Dari Allah Akhirnya dipotong Sama akun TikTok Dipotong segitu doang Seolah-olah Abu Ya ini Akidahnya bukan Asyari ya Ini saya sampaikan Supaya Saya mau ingerti Para kaya ingerti Seakan-akan Abu Ya punya akidah Jabariya Kodariya Yang menujasi makan Mentajim Allah Ini kan keliru Padahal itu ada lanjutannya Dalam video itu Saya dapat Apa Tanda tangan Stempel dari Allah Bahkan semuanya Sudah dapat Apa Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Itu kan ikan Bisa aja yang ngeras Gus Ubad Jadi Gus Ubad ini Dalam melakukan Pembelaan diri Memang benar-benar Luar biasa ya Saya akui Gus Ubad ini Cerdas orangnya Jadi walaupun Ceramah Mama Gufran itu Ngalor ngidul Nggak karuan Nggak jelas Kemana arah Tujuannya itu Gus Ubad ini Bisa mengartikan Setempel Yang dimaksud oleh Mama Gufran itu Adalah Ashadu anna Ilaha illallah Katanya Bahkan bukan hanya Mama Gufran saja Yang sudah mendapatkan Stempel Semuanya sudah Mendapatkan Stempel Yaitu Ashadu anna Ilaha illallah Jadi Gus Ubad ini Pinter untuk Mengarahkan Untuk mengartikannya Entah kalau Mama Gufran ini Yang suruh menjelaskan Itu semua Nggak tahu deh Bagaimana jawabannya Saya rasa Pasti itu Akan Ngecaprak lagi Ngalor ngidul Terus Nggak nyambung lagi Jawabannya Jadi Luar biasa ini Gus Ubad ini Oke Gus Lanjut saja Bella itu gurumu